Assalamualaikum teman-teman Kami dari Kelompok 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halualeo akan membahas sebuah materi yang berjudul Metode Bautai Mata kuliah Manajemen Resiko K3 Dosen Pemimbing Ibu Arum Dian Pratiwi Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Sains Sebelum itu Perkenalkan tim member dari Kelompok 3 Ada Rahmayani Silvi Tristia Pratiwi Vera Rahayu Ningsi Dini Indriani Wao De Kofiwa Endarwati Dan saya sendiri Riri Novianti Dan ada Kurnia Wulan Ramadhani Saskia Masyuryana Endarwati Dan yang terakhir Sri Ayu Muliana Baik So topik yang kita bahas pada materi kali ini Yang pertama ada Definisi Bautai Kedua Manfaat Bautai Ketiga Langkah-langkah membuat diagram Bautai Keempat Langkah-langkah Bautai Analisis Kelima Contoh Diagram Bautai Keenam Proses Analisis Bautai Dan yang terakhir Review Jurnal Sebelum kita masuk ke materi Jangan lupa Like dan Subscribe Selamat menyaksikan Apa itu Bautai 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 Analisis Merupakan analisa Menggunakan diagram yang menyerupai Bentuk dasi kupu-kupu Yang menyatakan hubungan antara Skenario bahaya Ancaman Kendali Dan dampak Bautai Analisis Dimulai dari titik pusat Atau simpul Yaitu top even Yang merupakan kejadian dari Pelepasan bahaya Lalu kemudian Langkah selanjutnya adalah Menentukan penyebab Dan konsekuensi Dari kejadian tersebut Lalu kemudian Mencari tindakan pengendalian Atau hambatan Yang dapat mengurangi Kemungkinan kejadian Atau kontrol preventif Serta untuk mengurangi Keparahan konsekuensi Kejadian tersebut Atau kontrol mitigasi Metode ini Sering dianggap sebagai Kombinasi dari Metode pohon kesalahan Atau fall tree analysis Yang menganalisa Penyebab peristiwa Atau event tree analysis Yang menganalisa dampak Sedangkan Bautai lebih berfokus Kepada barrier Atau penghambat Serta antara risiko Dan dampak Menurut Lewis Tahun 2010 Top even Terjadi akibat Pelepasan bahaya Atau when the hazard is released Dan akibat kehilangan kontrol Atau when the control is lost Top even Yang terdapat pada simple Atau tengah diagram Bautai Juga disebut dengan Even RIS RIS EVEN Dan BUSINESS OFFSET Seperti yang terlihat Pada gambar di bawah ini Ada 3 macam bentuk Diagram Bautai Yang pertama Ada menurut International Electronical Commission Yang kedua Menurut Burton Shaw Gun Yang ketiga Menurut Gerd Müller Seperti yang saya sudah Sebutkan tadi Ada 3 macam bentuk Diagram Bautai Disini saya akan mengambil Bentuk diagram Bautai Yang menurut International Electronical Commission Seperti kita lihat Pada gambar diagram ini Itu bentuknya itu Seperti Dasi kupu-kupu Yang dimana Eventnya itu Atau kejadiannya Berada di tengah Di tengah antara Cause Dan consequence Kita ambil Contoh Kejadian Atau eventnya Apa sih yang menjadi Kejadiannya Kita ambil Misalnya terpeleset Apa yang menjadi Penyebab Terpelesetnya Seseorang Penyebabnya Seperti misalnya Karena Lantainya licin Kemudian Apa yang menjadi Prevention Controlnya Atau Kontrol Pencegahannya Kontrol Pencegahan Yang kita harus Lakukan Seperti misalnya Pemasangan Rambu Peringatan Kemudian Kita dapat Lihat Di sini Ada Escalation Factor Atau Faktor Ekskalasi Faktor Ekskalasi Ini digunakan Apabila Prevention Control Tidak Sudah Tidak Muat Maka Kita dapat Menambahkan Cabang Baru Untuk Mengisi Faktor Faktor Pencegahannya Bentuk Ini mirip-mirip Seperti Fishbone Kemudian Ada Consequency Atau Dampaknya Apa sih Yang menjadi Dampak Kejadian Terpleset Dampaknya Itu Pasti Seperti Patah Tulang Keseleo Bahkan Kematian Maka Apa yang Menjadi Mitigation And Recover Kontrolnya Atau Kontrol Mitigasi Dan Pemulihannya Kita Ketahui Bahwa Mitigasi Itu Seperti Langkah Awal Menghadapi Atau Mengatasi Bencana Apa sih Yang menjadi Langkah Awal Kita Untuk Mengatasi Kejadian Terpleset Tersebut Misalnya Di rumah Sakit Pekerja-pekerja Kesehatan Di rumah Sakit Itu Rata-rata Menggunakan Sendal Karet Atau Yang sering Disebut Sendal Kodok Itu Merupakan Langkah Awal Untuk Melakukan Pencegahan Atau Kejadian Terpleset Manfaat Menggunakan Metode Boto Analisis Boto Analisis Digunakan Dalam Berbagai Industri Karena Memiliki Beberapa Manfaat Antara Lain Yang pertama Sangat efektif Untuk Analisis Proses Hazard Awal Kedua Mengidentifikasi High Probability And High Consequence Event Ketiga Aplikasi Gabungan Dari FTA Dan ETA Keempat Representasi Penyebab Peristiwa Skenario Berbahaya Kemungkinan Hasil Dan Langkah Langkah Untuk Mencegah Mengurangi Atau Mengontrol Bahaya Kelima Pengamanan Atau Hambatan Atau Kendali Didentifikasi Dan Dievaluasi Langkah-langkah Dalam Membuat Diagram Bowtie Yang pertama Identify The Bowtie Hazard The Bowtie Hazard Terdiri Dari Dua Item Yaitu Bahaya Atau Hazard Dan Event Yang Akan Terjadi Hazard Adalah Bahaya Yang Memiliki Potensi Untuk Menyebabkan Kerusakan Termasuk Sakit Atau Cedera Kerusakan Properti Produk Atau Lingkungan Dan Kerugian Produksi Sedangkan Event Adalah Kejadian Yang Tidak Diinginkan Yang Merupakan Akhir Dari FTA Dan Awal Dari ETA Event Biasanya Disebut Dengan The Release Of The Hazard Yang Kedua Assess The Threats Ancaman Berada Di Sisi Paling Kiri Dari Diagram Ancaman Adalah Sesuatu Yang Berpotensi Akan Menyebabkan Pelepasan Dari Bahaya Yang Telah Diidentifikasi Yang Yang Ketiga Assess The Consequences Konsekuensi Berada Di Sisi Paling Kanan Dari Diagram Konsekuensi Adalah Dampak Dari Pelepasan Bahaya Yang Keempat Kontrol Kontrol Adalah Ukuran Pelindung Atau Kendali Yang Diberlakukan Untuk Mencegah Ancaman Dari Melepaskan Bahaya Pada Diagram Bowtie Mereka Duduk Di Antara Treats Dan Top Event Yang Kelima Recover The Recovery Controls Duduk Di Antara Top Event Dan Konsekuensi Recovery Controls Adalah Teknik Operasional Dan Organisasi Yang Membatasi Konsekuensi Yang Timbul Dari Event Yang Keenam Identify Treats To The Controls Treats To The Controls Adalah Kondisi Yang Menyebabkan Peningkatan Risiko Akibat Pelepasan Bahaya Dari Controls Yang Ketujuh Identify The Controls For The Treats To The Controls Controls For The Treats To The Controls Harus Diletakkan Di Tempat Untuk Memastikan Bahwa Ancaman Terhadap Controls Tidak Menyebabkan Controls Tersebut Gagak Langkah-langkah Bowtie Analysis Itu ada Tujuh Yang Pertama Mengidentifikasi Hazard Dan Top Event Hazard Merupakan Sumber Situasi Tindakan Yang Berpotensi Mencederai Manusia Atau Menyebabkan Sakit Dan Penyakit Dengan Demikian Bahaya Atau Hazard Merupakan Suatu Keadaan Yang Memiliki Potensi Untuk Menyebabkan Kerusakan Termasuk Sakit Dan Ciderah Kerusakan Properti Produk Atau Lingkungan Dan Kerugian Produksi Sedangkan Top Event Merupakan Suatu Kejadian Pelepasan Bahaya Dimana Kontrol Atas Hazard Itu Hilang Top Event Diletakkan Pada Titik Simpul Tengah Diagram Botai Kedua Mengidentifikasi Ancaman Atau Threat Ancaman Adalah Sesuatu Yang Berpotensi Akan Menyebabkan Top Event Itu Terjadi Baik Dari Faktor Manusianya Mesin Metode Material Maupun Lingkungannya Threat Atau Ancaman Berada Di Sisi Paling Kiri Dari Diagram Botai Yang Ketiga Mengidentifikasi Konsekuensi Atau Konsekuensi Konsekuensi Adalah Dampaknya Dari Top Event Untuk Konsekuensi Itu Berada Di Sisi Paling Kanan Dari Diagram Botai Yang Keempat Menentukan Kontrol Pencegahan Atau Kontrol Measure Prevention Adalah Ukuran Pelindung Atau Kontrol Yang Diberlakukan Untuk Mencegah Ancaman Pada Diagram Botai Kontrol Measure Prevention Berada Di Antara Threat Dan Top Event Konsekuensi Kelima Menentukan Kendali Pemulihan Atau Control Measure Mitigation Biasanya Digunakan Untuk Mengurangi Meringankan Atau Meminimalisir Keparahan Dari Konsekuensi Control Measure Mitigation Berada Di Antara Top Event Dan Konsekuensi Keenam Mengidentifikasi Ancaman Untuk Control Atau Ekskalation Factor Faktor Ekskalasi Ini Bisa Berupa Segala Sesuatu Yang Membuat Control Untuk Trade Maupun Control Untuk Konsekuensi Itu Gagal Jadi Untuk Control Atas Keduanya Gagal Di Diagram Botai Ditampilkan Di Sisi Kiri Atau Kanan Apabila Memang Terdapat Ancaman Untuk Kontrol Tersebut Yang Terakhir Mengidentifikasi Kontrol Untuk Ancaman Pada Kontrol Atau Escalation Factor Kontrol Jadi Kontrol Faktor Eskalasi Ini Segala Sesuatu Yang Digunakan Untuk Mencegah Agar Supaya Faktor Eskalasi Tidak Terjadi Contoh Diagram Botai Example Driving A Car Nah Berikut Ini Merupakan Contoh Diagram Botai Dalam Kasus Mengendarai Mobil Dimulai Dari Bahaya Menyetir Mobil Lalu Dapatkan Risiko Yaitu Kehilangan Kendali Terhadap Mobil Seperti Terlihat Pada Gambar Berikut Yaitu Driving A Car Mengendarai Mobil Ada Risiko Dari Mengendarai Mobil Pada Kasus Ini Yaitu Losing Control Over The Car Kehilangan Kendali Terhadap Mobil Setelah Kita Mengetahui Risiko Mengendarai Mobil Yaitu Kehilangan Kendali Selanjutnya Adalah Mencari Penyebab Mengapa Pengemudi Dapat Kehilangan Kendali Nah Berikut Adalah Penjelasan Penyebab Pengemudi Kehilangan Kendali Yang Pertama Driver Loss Of Attention Dutofon Controlling Radio VT Etting Accelera Pengemudi Kehilangan Perhatian Karena Ponsel Radio Kelelahan Makan Dan Lain-lain Nah Penyebab Yang Kedua Yaitu Intoxicatic Driving Pengemudi Mabuk Dan Penyebab Yang Ketiga Pelawacir Ban Meletus Dan Penyebab Yang Keempat Slivery Road Condition Kondisi Jalan Licin Nah Itulah Empat Penyebab Mengapa Pengemudi Kehilangan Kendali Pada Saat Mengendarai Mobil Selanjutnya Adalah Mencari Dampak Atau Konsekuensi Apabila Pengemudi Kehilangan Kendali Pada Saat Mengendarai Mobil Nah Adapun Dampak Dan Konsekuensinya Yang Pertama Crash Into Other Car Or Motionless Object Tabrakan Dengan Mobil Lain Atau Objek Yang Tidak Bergerak Dampak Yang Kedua Yaitu Driver Invites Internal Of Car Dampak Internal Pengemudi Mobil Selanjutnya Dampak Yang Ketiga Crash Into Death Water Resulting In Can Find Spice Terjun Ke Air Dan Yang Terakhir Vehicle Roll Over Kendaraan Terguling Nah Itulah Beberapa Dampak Atau Konsekuensi Apabila Kehilangan Kendali Pada Saat Mengendarai Sebuah Mobil Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Mencegah Atau Mengetasi Agar Hal Tersebut Tidak Terjadi Nah Dimulai Dari Faktor Internal Yaitu Driver Invites Internal Of Car Wearing A Seable And Airbag Nah Dari Faktor Internal Yaitu Dengan Melakukan Atau Memakai Sabuk Pengaman Dan Airbag Nah Ada pun Untuk Faktor External Yaitu Forgetting Refusing The World Sible Sible The Warners Confined Nah Di Faktor External Yang Sering Muncul Yaitu Lupa Atau Menolak Memakai Sabuk Pengaman Ada pun Solusi Yang Bisa Dilakukan Yaitu Dengan Kampanye Tentang Penggunaan Sabuk Pengaman Nah Hal Ini Bertujuan Agar Pengumudi Tahu Tentang Manfaat Apabila Menggunakan Sabuk Pengaman Dengan Baik Dan Benar Proses Analisis Botai Yang Pertama Gambarkan Suatu Peristiwa Risiko Tertentu Dalam Bentuk Lingkaran Sebagai Pusat Diagram Kedua Kedua Daktarkan Penyebab Peristiwa Di bagian Sebelah Kiri Lalu Hubungkan Tiap Penyebab Dengan Peristiwa Risiko Di bagian Tengah Ketiga Gambarkan Penghambat Yang Mencegah Tiap Penyebab Tersebut Menimbulkan Peristiwa Risiko Keempat Gambarkan Faktor Ekskalasi Yang Mungkin Ada Untuk Tiap Penyebab Dan Tiap Faktor Ekskalasi Perlu Dikontrol Kelima Daftarkan Dampak Peristiwa Di bagian Sebelah Kanan Lalu Hubungkan Tiap Dampak Dengan Peristiwa Risiko Di bagian Tengah Keenam Gambarkan Penghambat Yang Mengurangi Tiap Dampak Untuk Memperjelas Analisis Bote Kami Mengambil Contoh Dari Sebuah Artikel Atau Jurnal Dimana Judulnya Yaitu Identifikasi Bahaya Dengan Menggunakan Metode Bote Untuk Keselamatan Proses Pada Boiler UBB Di Pabrik 3 PT Petrokimis Gresik Dimana Penulisnya Yaitu Dima Rizki Putra Erajati Arief Subekti Dan Mades Darul Khairan Shah Dan Yang Mereview Yaitu Kami Dari Kelompok 3 Tanggal Reviewnya Itu Pada 9 April Tahun 2020 Latar Belakang PT Petrokimia Gresik Merupakan Perusahaan Yang Dalam Nyingkup Departemen Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Yang Bernaung Di bawah Pupuk Indonesia Holding Company Yang Bergerak Dalam Bidang Produksi Pupuk Bahan Kimi Dan Beberapa Usaha Lainnya PT Petrokimia Gresik Memiliki 3 Buah Jenis Pabrik Yang Salah Satunya Menghasilkan Bahan Kimia Dasar Seperti Asam Fosfat Asam Sulfat ALF3 Dan Gipsum Salah Satu Proses Yang Sangat Penting Bagi Kelansungan Sistem Desain Adalah UBD Atau Utilitas Batubara Dalam Setiap Proses Bahan Kimia Tentu Akan Selalu Bahayanya Masing-masing Tugas Perusahaan Tersebut Ialah Untuk Meminimalisir Bahaya Tersebut Agar Tidak Sampai Melukai Pekerja Yang Bekerja Di Perusahaan Tersebut Dan Proses Produksi Masih Terus Berjalan Pada Bolor UBB Ini Peran Terjadi Kecelakaan Seperti Qualmi Dan Conver Yang Terbakar Serta Banyak Gangguan Lain Dalam Proses Seperti Ruptur Disk Yang Gagal Berfungsi Ketika Dibutuhkan Untuk Itu Jika Tidak Selesaikan Masalahnya Akan Semakin Berbahaya Bagi Perusahaan Tersebut Karena Boiler Disini Sangat Vital Sekali Fungsinya Untuk Melakukan Itu Maka Dipilih Metode Bouti Baik Selanjutnya Yaitu Tujuan Penelitian Tujuan Dilakukannya Penelitian Ini Adalah Untuk Di Pabrik Tiga PT Petrokimis Gresik Kemudian Untuk Metode Penelitian Metode Utama Yang Digunakan Yaitu Metode Bouti Dengan Analisis Pertama Yang Digunakan Yaitu FMEA Untuk Menentukan Initiating Event Atau Top Event Yang Nantinya Dengan Metode Bouti Analisis Akan Dianalisa Dampak Dan Penyebab Yang Dapat Ditimbulkan Melalui Initiating Event Sehingga Dapat Memberikan Rekomendasi Preventive Dan Mitigation Control Yang Akan Digunakan Untuk Hasil Penelitian Berdasarkan Penelitian Pada Boiler UBB Maka Hasil Penentuan Risk Ranking Pada FMEA Dengan Menggunakan Risk Matrix Diperoleh 39 Resiko Dengan Kategori Rendah 31 Resiko Dengan Kategori Sedang Dan 3 Resiko Dengan Kategori Tinggi Selain Itu Potensi Bahaya Umum Yang Dapat Terjadi Ialah Kerusakan Pada Steam Water Drum Atem Prater Serta Sudut Dan Rotor Turbin Barrel Yang Ada Telah Mencukupi Dimana Pada Top Event Yang Tergolong High Risk Telah Tersedia Minimal 3 Preventive Control Untuk Setiap Treat Seperti Oil Level Gauge Water Level Gauge Shoot Down Cleaning Dan Minimal Satu Mitigation Measure Untuk Setiap Konsekuens Seperti Economizer Downcomer Serta Low Downfall Setelah Dilakukannya Identifikasi Bahaya Menggunakan Bautai Analisis Didapatkan Ketidakcukupan Pada Escalation Faktor Barrier Seperti Monitoring From Control Room Serta Tidak Adanya SOP Pada Tubuh Penggunaan Metode Seperti Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Metode Utama Yang Digunakan Yaitu Metode Bautai Analisis Dengan Analisis Pertama Yang Digunakan Yaitu FMEA Atau Failure Mode Avic Analisis FMEA Disini Digunakan Untuk Menentukan Top Event Yang Akan Dibahas Dengan Menggunakan Metode Bautai Untuk Dianalisa Dampak Dan Penyebab Yang Dapat Ditimulkan Melalui Top Event Tersebut Saya Tidak Akan Membahas Terlalu Jauh Mengenai FMEA Karena Fokus Utama Saya Yaitu Penggunaan Bautai Analisis Dari Hasil Penelitian Ini Telah Ditemukan Atau Ditentukan Top Event Melalui FMEA Yaitu Steam Water Drum Pada Boiler Yang Mengalami Kerusakan Komposisi Disini Dapat Dilihat Pada Gambar Ini Merupakan Gambar Dari Diagram Bautai Analisis Di Tengah Tengah Ini Terdapat Top Event Yaitu Steam And Water Drum Sedangkan Di Sebelah Kirinya Merupakan Street Maksud Street Atau Ancaman Dan Sebelah Kanannya Merupakan Konsekuensi Atau Dampak Pada Top Event Ini Terdapat 3 Threat Seperti Yang Terlihat Di Gambar Peneliti Menentukan 3 Threat Dari Top Event Tersebut Threat Atau Ancaman Adalah Segala Sesuatu Yang Menjadi Penyebab Top Event Terjadi Threat Yang Pertama Yaitu Aliran Uap Yang Tidak Memadai Dengan Barrier Atau Preventive Control Barrier Atau Pembatas Atau Penghambat Preventive Control Yaitu Untuk Mencegah Ancaman Dalam Melepaskan Bahayanya Barrier Barrier Tersebut Adalah Pressure Gauge Safety Fault Dan Shutdown Cleaning Untuk Masing-masing Preventive Control Telah Ada Barrier Untuk Escalation Factor Atau Faktor Penyebab Barrier Gagal Maksudnya Adalah Segala Hal Atau Faktor Faktor Yang Dapat Menyebabkan Barrier Itu Gagal Atau Preventive Control Tersebut Gagal Treat Yang Kedua Adalah Aliran Air Yang Tidak Memadai Dilengkapi Juga Dengan Tiga Preventive Control Yaitu Boiler Fit Water Pump Water Level Gauge Dan Perawatan Pipa Dan Telah Ada Juga Escalation Faktor Disini Kita Ambil Contoh Escalation Faktor Perawatan Pipa Bisa Jadi Pipa Mengalami Kerusakan Apabila Tidak Adanya Perawatan Berkala Sehingga Preventive Control Perawatan Pipa Ini Menjadi Gagal Treat Yang Kedua Rusaknya Pipa Uap Utama Dilengkapi Dengan Tiga Preventive Control Seperti Pemeriksaan Spesifikasi Pada Pipa Tes Kecacatan Pada Pipa Dan Adanya Tes Dan Inspeksi Dari Pihak Luar Saya Akan Menjelaskan Sedikit Jadi Untuk Penentuan Preventive Control Disini Disesuaikan Dengan Ancamannya Jadi Misalnya Kayak Ini Yang Ketiga Ancamannya Itu Rusaknya Pipa Uap Utama Jadi Kita Membuatkan Preventive Control Apa Saja Untuk Meminimalisir Ancaman Tersebut Atau Penyebab Ancaman Tersebut Selanjutnya Top Even Top Even Memiliki Konsekuensi Tadi Sudah Saya Sebutkan Konsekuensi Disini Yaitu Ada Di Sebelah Kanan Atau Sayap Kanan Disini Juga Konsekuensi Yang Ditentukan Ada Tiga Yang Pertama Konsekuensi Boiler Akan Mengalami Kegagalan Produk Yaitu Uap Basah Yang Tidak Bisa Digunakan Pada Turbin Dan Terdapat Mitigating Measure Apabila Diterit Terdapat Preventive Control Untuk Mencegah Ancaman Di Konsekuensi Terdapat Mitigating Measure Untuk Langkah Mitigasi Jadi Langkah Mitigasi Ini Digunakan Untuk Meminimalisir Konsekuensi Seperti Yang Untuk Konsekuensi Pertama Down Camer Dan Blow Down Valve Dan Masih Ada Barrier Untuk Excalation Factor Atau Faktor Menyebar Barrier Faktor Yang Menyebab Barrier Gagal Ini Sama Penentuannya Atau Kegunaannya Dengan Treat Dengan Yang Kedua Overhead Mitigating Measure Seperti Economizer Van Valve Dan BVW Pump Dan Sudah Ada Barrier Atau Excalation Faktor Begitu Juga Dengan Overpressure Dan Mitigating Measure Seperti Safety Valve Valve Fending Steam Drum Pressure Indikator Atau Flow Meter D Terima kasih telah menonton